Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk bergencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab pengkotbah bab 7 ayat 2 Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, suatu ketika saya datang ke rumah duka untuk melayat anak dari mantan murid saya. Usianya baru setahun lebih, dan saat itu ia merupakan kegembiraan bagi orang tua dan keluarganya. Namun karena satu penyakit yang dideritanya, mengakibatkan anak tersebut harus pergi di usia yang masih sangat muda. Walaupun kedua orang tuanya nampak kuat dan tegar, tetapi hati mereka tetap penuh dengan kesedihan. Banyak orang datang saat itu untuk mendoakan dan memberi penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan. Mereka terlihat sedih dan berurai air mata. Mungkin itulah sebabnya banyak orang lebih memilih pergi ke rumah pesta daripada pergi ke rumah duka. Kecuali jika yang berduka adalah anggota keluarga atau orang terdekat. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Namun Raja Salomo mengajarkan kita bahwa pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Mengapa? Sebab ketika kita pergi ke rumah duka, menyaksikan sesosok mayat yang sudah terbujur kaku, maka kita akan mendapat pencerahan tentang makna hidup ini. Kita semakin tersadar akan kefanaan hidup, bahkan masa hidup kita di dunia ini hanya sementara saja. Suatu saat kita juga akan mengalami kematian seperti orang yang kita layat dan akan diperhadapkan kepada sang pencipta untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama kita ada di dunia ini. Itulah pentingnya pergi ke rumah duka. Semakin sering kita pergi ke rumah duka, menyaksikan orang yang telah meninggal, maka semakin sadarlah kita akan makna hidup ini. Dengan demikian kita pun akan ingat kepada Tuhan dan menjalani hidup dengan lebih baik. Akan tetapi tidak demikian ketika kita pergi ke rumah pesta. Di rumah pesta kita akan menemukan orang-orang yang sedang larut dalam kegembiraan dan menikmati hidup dengan segala keinginan hati mereka. Kita tidak akan menemukan orang-orang yang bersedih hati di sana atau orang-orang yang sedang menangis. Akibatnya kita pun akan ikut-ikutan bersenang-senang dan larut dalam kegembiraan sehingga kita cenderung lupa akan hidup yang hanya sementara saja. Kita jadi lupa bahwa suatu ketika kita juga akan meninggal serta akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan semua perbuatan kita di dunia ini. Semakin sering kita pergi ke rumah pesta, maka semakin sulitlah kita menyadari makna hidup kita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesekali pergilah ke rumah pesta. Itu tidaklah salah. Tetapi pergilah juga ke rumah duka sehingga kita diingatkan pada Tuhan dan juga pada hidup kita yang fana ini. Jika kita ditinggal pergi oleh anggota kekeluarga, kerabat, teman, atau tetangga kita, maka jadikanlah itu sebagai sarana permenungan akan makna hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus, ingatkan aku untuk juga pergi ke rumah duka, bukan hanya rumah pesta, agar aku sadar akan makna hidup yang sesungguhnya. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Terima kasih telah menonton!